Intro Bertemu lagi dengan Ram Archery Saya berharap semua masih stay home Kondisi covid-19 masih sangat mengkhawatirkan Sebaiknya kita semua stay home, beraktivitas di rumah Dan tetap menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh Hari ini saya akan mereview satu busur Bending fiberglass Saya gak pernah pakai bending sebelumnya Cuman ada teman saya namanya Tamrin Tamrin ini adalah Boyer Dia meyakinkan saya bahwa busur bending itu juga bagus untuk dicoba Terutama untuk latihan sehari-hari Akhirnya saya setuju untuk memesan satu busurnya Jadi Tamrin menamakan busur ini sebagai Suropati Otoman Suropati adalah bahasa Indonesia tentu saja Tapi Otoman itu adalah nama dari kerajaan terbesar muslim yang terakhir Jadi hari ini kita akan mereview busur Suropati Otoman Dari Boyer yang bernama Kang Tamrin Ya seperti biasa kita potong dulu paketnya Jangan potong terlalu dalam Packagingnya Kang Tamrin ini lumayan aman Jadi di dalamnya dibungkus lagi Jadi kita harus cut lagi Ini aman banget Ini banyak sekali lapisannya Jadi untuk melindungi di saat pengiriman Supaya tidak terjadi hal-hal yang merusak busur Oke ini udah kebuka Lapisan terakhir Nah Kang Tamrin ngasih kita sarungnya warna hitam Bagus banget sarungnya hitam Nah ayo kita buka di dalamnya Ini stringnya Warnanya hitam sama merah Memang disesuaikan nama Kang Tamrin ya Supaya warnanya sama dengan paintingnya Sekarang kita lihat nih busur Wow Lihat dulu kurvaturnya Ini tipikal kurvatur dari Otoman Turkish Bow Bentuknya kayak huruf C Ya Tapi ini bukan laminasi kayu disini Di limbsnya Walaupun siahnya ada kayu Terbuat dari kayu Tapi Limsnya Ini adalah Fiberglass Oke Ini kurvatur bawahnya Ini belakangnya Ini dilapisi dengan Kulit domba asli Dan dilukis Manual Oleh Kang Tamrin Oke Menarik sekali Sebelum kita string Coba kita measure dulu beberapa dimensi dari busur ini Kalau dari sisi berat Mungkin ini sekitar 350 sampai 400 gram Nah sekarang kita coba ukur knock to knock nya Pakai cm aja Kita ukur dulu Yap Knock to knock nya 122 cm Knock to knock nya Nah sekarang kita coba ukur panjang string nya ya Ini sekitar Ini sekitar Yap 103 cm Oke Kita coba string Ini sebelum kita review lebih lanjut Kita string dulu ya Ini kurvanya setelah di string Bagus banget ya Yang menarik di busur ini adalah Breast height nya Lumayan besar Coba kita ukur So breast height nya Itu ada di 20 cm Breast height nya Oke Kalau breast height nya besar Biasanya draw nya juga Lumayan smooth ya Oke Sekarang kita coba review lebih dekat Mengenai busur ini Sebelum kita lakukan Shooting test Ini busur bending fiberglass Yang terkenal banget Dari Kang Tambrin Namanya Suropati Ini siah nya So lihat Siah nya itu kecil banget ya Oke Ini dari kayu Kayaknya jati Terus dilapis Ada beberapa lapisan disini ya Ini lapisannya Fiberglass paling atas Terus ini ada lilitannya Kayak sinyu Ini supaya dia kuat Kayaknya Di dalamnya sini Tempat string nya Ini juga dilapis Fiberglass Jadi kuat ya Bagus Ini rapi String bridge nya Rapi banget Ini ada kulitnya Dalamnya mungkin kayu Dilapiskan kulit juga Nah Semuanya Di bagian belly Dan bagian depan Itu dilapisi kulit domba Rapi banget ya Ini warna hitam Sengaja saya pilih warna hitam Dan saya minta Dipaint warna merah Ini khas Dari Kang Tambrin Painting nya Coba lihat Bagus banget Ini kayak bunga-bunga Terus ini tiba-tiba Ada motif-motif otoman Ini Handle nya Ini kayaknya Dari bar tape ya Dililit Lilitan bar tape Tapi enak banget ini Handle nya Terus ini Aeropass nya Biasanya kita kan Pakai Apa ya Kulit pari ya Kalau ini kayaknya Kulit sapi Tapi kebalik nih Dibalik kulitnya Jadi bagus Ini kuat Tapi Licin Terus ini Painting nya Bagus Bagus banget Coba kita lihat Coba kita lihat End to end Ini belly nya Dari sisi finishing Sih bagus ya Rapi Bersih Teliti Begitu pun dengan depannya Terpesona juga Dengan busur bending Baru pertama kali ini Pakai busur bending Tapi Coba lihat Hands off nya Ada sih Hands off dikit Tapi ya Chill Biasa Setiap busur juga ada Ayo kita Shooting test Oke Sekarang kita sudah ready Untuk Shooting test Untuk nembak Tapi sebelum nembak Cek dulu selalu Kelurusannya Ini harusnya lurus ya Terus cek juga Simetri nya Oke Ini agak gede Breast height nya Biasanya agak lebih lembut Di awal ya Kalau gede Breast height nya Terus Cek draw nya Oke Ini katanya Kalau dari Kang Tamrin Yaitu 53 lbs Coba kita ukur dulu Ini Busurnya 30 ya Panjangnya Kita coba Tarik dulu 28 30 Oke Ini mungkin 28 Yap Panjangnya Beratnya Ada di 45 lbs Coba lagi Harusnya katanya 53 Ini kok gak nempel Oke Let's try again Terus Oops This is 28 Oke Yap Almost 50 Oke Oke Sekarang kita coba Tes nembak ya Tadi kita udah coba Draw nya enak 50 lbs Kita coba dulu Ini satu Tipe Arrow Ini buatan dari Zyra Archery Ini 30 inci Ya Dengan GPP Kalau gak salah 9 Atau 8,5 GPP Kita coba Shoot 172 Feet Per second Kita coba lagi Arrow yang sama 170 170 Coba lagi 181 Agak terganggu Ngebidiknya Karena Ada alat Krono ini 165 165 165 Oke Coba lagi Sekarang kita coba Arrow 30 Dengan 10 GPP Ini Arrow Buatan dari Kang Abu Salman 165 169 Coba lagi 177 Oke Sepertinya lebih kenceng Ini kalau 10 GPP 175 Lagi 173 173 Mantap Yap Udah banyak Arrow numpuk Ya So Busur ini Bisa dibilang Bentuknya Cantik banget Dengan paintnya Kekuatan Kecepatan Bagus sekali Ini 50 LBS Dengan mungkin Tadi Hasil Krononya Mungkin ya Sekitar 170 Rata-ratanya Cukup bagus Kalau dilihat Dari sisi Harga Dan Value Busur ini Bagus sekali Busur ini Tidak terlalu Mahal Tapi Bagus Untuk Dipakai Sehari-hari Latihan Oke Ada beberapa Hal yang harus Di improve Dari busur Suropati Otoman Ini Kalau saya Lihat Terutama Dari sisi Siah Siahnya ini Kurang rapih Jadi Bagusnya Area yang Ada Fiberglass Ini Mungkin Fiberglass Diwarnain Berbeda Gitu ya Ini karena Kalau kayak Hijau ini Bedanya Langsung Drastis Sekali Kelihatan Bahwa ini Fiberglass Oke Ini Bagus Sudah Diikat Artinya Kuat Tapi Mungkin Finishingnya Jadi area Siah Ini Masih Bisa Banyak Di improve Kalau itu Bisa Dilakukan Mungkin Ini Bisa Jadi Yang Paling Bagus Di Indonesia Ataupun Di Luar Negeri Karena Mereka Melihat Pasti Kerapihan Kualitas Dari Finishing Oke Sampai Ketemu Lagi Di Sesi Ram Archery Yang Lain